Rusia kembali melakukan serangan besar di Ibu Kota Ukraina pada minggu dini hari. Bukan tanpa sebab, pasukan Moskow melayangkan serangan tersebut menjelang hari jari kota Kiev yang ke-1541. Setidaknya ada 40 drone yang menghujan di Ibu Kota tersebut. Hari jari Kiev bertepetan pada hari ini minggu 28 Mei 2023. Selama semalaman, Rusia menghujani wilayah tersebut menggunakan drone. Para pejabat Ukraina mengatakan sistem pertahanan udara Rusia menjatuhkan setidaknya 40 drone yang bergerak menuju Kiev. Atau serangan itu, puing-puing yang berjatuhan menewaskan suatu orang. Serangan menjelang vajar terjadi pada hari minggu terakhir bulan Mei ketika Ibu Kota merayakan hari Kiev ke-1541. Hari itu biasanya ditandai dengan pameran jalanan, konser langsung, dan pameran museum khusus. Rencana itu pun telah dibuat di tahun ini, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Sergei Popko, kepala administrasi militer Kiev, mengatakan serangan drone Rusia itu menjadi serangan terbesar di Kiev sejak awal invasi. Ia juga mengatakan Rusia menggunakan drone Syahid buatan Iran dalam serangan ini. Popko mengatakan bahwa serangan itu sebagai aksi Rusia memberikan selamat kepada Kiev dengan mengirim kendaraan tak berawak mematikan mereka. Serangan itu juga membuat Kiev dengan populasi sekitar 3 juta jiwa menderita dalam semalam. Terima kasih telah menonton!